Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups Oke, di video kali ini saya akan memanfaatkan pipa perlaun bekas ini menjadi sangat berguna dan pastinya akan kepakai untuk sehari-hari Oke, untuk perlaun ini berukuran 3 in, saya akan coba ukur dengan meteran Nah, teman-teman, ini 3 in Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, pertama-tama kita akan potong dulu Sebelumnya kita akan mengaris dulu bisa menggunakan sepidol atau bisa menggunakan juga double tip Biasa saya menggunakan double tip saja supaya lebih lurus Tinggal kita tempelin saja seperti ini sekelilingnya Terus kita paskan saja dengan ujungnya, lalu kita potong Nah, hasilnya akan bulat seperti ini, teman-teman Ini dijamin bakalan lurus Nah, berikutnya kita potong saja, teman-teman Sebelumnya jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan klikkan juga tombol loncengnya Oke, ini sudah saya potong, hasilnya seperti ini Nah, untuk double tipnya kita buka saja Nah, teman-teman, kira-kira sebesar inilah potongannya Nah, tahapan pertama sudah selesai Nah, sisanya kita akan belas perlaun ini Kita gergaji lurus saja seperti ini Oke, ini sudah terbelas Nah, untuk perlaun ini kita akan menguruskan menggunakan api kompor gas, teman-teman Caranya tinggal kita hangatkan saja di atas api Apinya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu dekat, teman-teman Kita hangatkan sampai rata, sampai benar-benar lembek perlaunnya Nah, jika sudah lembek Kita simpan di tempat yang datar Lalu kita tumpangi dengan talanan atau keramik, teman-teman Sambil ditekan-tekan Nah, untuk separuhnya sudah lurus Namun ini belakangnya belum, jadi kita akan bakar lagi Oke, mantap, ini sudah selesai Ini sudah sangat lurus Nah, teman-teman, kita akan potong lagi Kira-kira seukuran bulat perlaunnya Nah, setelah itu kita akan mengelamnya seperti ini, teman-teman Kita paskan dulu di tengah-tengah Lalu kita lem di pinggirannya seperti ini Nah, tinggal kita tunggu kering Setelah kering, kita akan memotong pinggirannya Karena ini pipanya tipis, jadi kita bisa memotong dengan gunting Oke, saya akan mengguntingnya dulu Oke, ini sudah selesai Saya potong, supaya pinggirannya rata Jadi saya akan mengamplasnya dulu Sip, ini sudah rata, tentunya sangat rapih Jadi untuk bentuknya kira-kira akan seperti ini Nah, untuk tahapan yang terakhir, kita akan membuat sebagai pegangannya Kita akan potong kira-kira saja, teman-teman Nah, setelah itu kita akan membentukkan dengan cara dibakar menggunakan korek gas Setelah agak lemik, kita lakukan saja seperti ini Lalu kita tunggu sampai membentuk Setelah itu kita bakar lagi di sini Jangan lupa yang satunya lagi kita bakar juga Terus kita samakan atau sejajarkan dengan yang tadi Oke, teman-teman, hasilnya akan seperti ini bentuknya Tinggal kita potong lagi, teman-teman, supaya tidak kepanjangan Nah, berikutnya kita akan rapihkan menggunakan amplas Nah, teman-teman, ini sudah saya amplas, jadinya seperti ini Selesai diampulas, jadi terlihat lebih rapi ya, teman-teman Nah, terakhir kita pasang deh di tengah-tengah seperti ini Saya kasih lem dulu Terus kita tempelin seperti ini Nah, teman-teman, ini sudah jadi alat yang telah kita buat Tentunya ini akan sangat mantap Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini Dan ini adalah untuk pegangannya Oke, untuk apakah ini Ya, teman-teman, hanya dari parawan bekas saja Kita bisa membuat penutup gelas atau cangkir seperti ini Dan tentu saja ini akan sangat terpakai setiap hari Jadi, setiap kali kita ngopi akan aman dari debu ataupun serangga, teman-teman Dan ini sangat mantap sekali Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di-like Dan dibantu juga untuk di-subscribe-nya, teman-teman Saya Haris pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh